Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca khasiat tentang madu Kita sudah sama-sama tahu kan kan Kalau madu itu rasanya enak dan khasiatnya juga sangat-sangat banyak Nah salah satu khasiat madu itu sangat bermanfaat untuk kesehatan ginjal kita kan Kalau akan-akan kepengen ginjalnya sehat Salah satu ikhtiarnya adalah dengan rutin meminum madu Mari kita baca referensinya kan Banyak cara untuk mencegah dan mengobati gangguan ginjal Seperti dengan cara meminum 1 sendok madu setelah bangun tidur pagi Dan 1 sendok madu setelah bangun tidur malam Ini setiap bangun tidur ya Bangun tidur pagi minum, bangun tidur malam bangun Peranan madu dalam pengobatan penyakit ginjal adalah sebagai penengah dan pengatur perpindahan zat sisa melalui berbagai macam selaput Madu juga berperan sebagai pembantu penyeimbang pergantian darah dan jaringan sel Dengan kedua peranan tersebut Madu berfungsi melancarkan buang air kecil pada kasus gagal jantung, gagal ginjal Dan tersendatnya cairan dalam tubuh Demikian tulis Prof. Dr. Syed Hamad Madu juga berperan penting dalam terapi dan diet para penerita penyakit ginjal Karena rendahnya kandungan protein-protein dan mineral-mineral yang berbahaya bagi penerita penyakit ginjal Madu juga bagus ketika diberikan bersama herbal-herbal lain seperti bunga mawar gunung, perasan lopak, manggis, mengkudu, kunyit putih, habatu sawda, gingseng, dan lain-lain Demikian tulis Dr. Muhammad Sako Alaid Deskripsi Ginjal Ginjal adalah salah satu dari organ tubuh yang mempunyai fungsi mengatur pH darah, tekanan darah, produksi sel darah merah, serta mengeluarkan sisa metabolisme protein dalam tubuh berupa ureum, kreatin, dan amonia Di samping itu ginjal berperan dalam penyerapan zat-zat yang diperlukan dalam tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh Misalnya air, garam, dan racun Manusia memiliki dua buah ginjal yang terdapat di belakang rongga proteinuria Pada kedua sisi tulang belakang sampai ke bawah bagian tengah tulang belakang Bentuk ginjal seperti kacang berwarna merah marun Panjang ginjal sekitar 12 cm, lebarnya 5-6 cm, dan tingginya kurang lebih 3 cm Dari ukuran tersebut, setiap ginjal sehat memiliki 1 juta nefron Dua ginjal sama dengan 2 juta nefron Setiap nefron terdiri atas badan Malpigi renal Nanti dibaca lah, susah maksudnya ini Tubulus contortus proximal Panjangnya kurang lebih 15 mm Bagian tipis dan tebal lengkung Henle, tubulus contortus distal Masing-masing nefron bermuara pada rongga ginjal Rongga ginjal dihubungkan dengan satu urat saluran air atau ureter Yang panjangnya mencapai kurang lebih 25 cm Yang terletak di tengah ginjal Saluran air itu merupakan saluran urin yang mengalir ke kantung kemih Hal yang mengagumkan pada setiap orang dewasa Panjang seluruh tubulus dalam ginjal Adalah 7,5-15 km setiap hari Kurang lebih 1.500 liter darah melewati ginjal untuk disaring Dan terbentuk 150-170 liter urin primer Namun demikian Hanya 1-1,5 liter urin yang dikeluarkan Maksudnya zat yang telah menciptakan Alat sekecil itu dengan kemampuan seistimewa itu Jadi tidak semua urin ternyata dikeluarkan Karena ada yang dicuci dipakai lagi Kira-kira begitu Yang dikeluarkan hanya 1-1,5 liter urin Gangguan pada ginjal Begitu pentingnya peran ginjal bagi tubuh kita Sehingga jika ginjal gagal berfungsi Zat-zat yang seharusnya dikeluarkan menumpuk di darah Akhirnya menimbulkan banyak hal yang biasa disebut penyakit ginjal Menurut Dr. B. Lemon Membagi penyakit ginjal menjadi dua Berasal dari ginjal itu sendiri Seperti batu ginjal Dan berasal dari luar ginjal Akibat sistem kekebalan tubuh melemah Seperti sindrom nevrotik Sementara orang-orang awam Biasa menyebutnya penyakit ginjal akut Penyakit ginjal kronik Penyakit gagal ginjal Penyakit ginjal pocor Penyakit batu ginjal Dan lain-lain Gejala gangguan pada ginjal Gejala gangguan pada ginjal sangatlah banyak Setiap jenis gangguan ginjal yang satu berbeda gejalanya dengan yang lain Tentu saja agar akurat Anda bisa konsultasi dengan dokter ahli ginjal Tetapi untuk langkah awal paling tidak kita bisa melihat beberapa tanda gangguan ginjal yang bisa terlihat diantaranya satu Kepala terasa lembek lemes mungkin ya Nyirip pinggang Sangat berlebihan kolik Bengkak mata Bengkak wajah Bengkak badan Bengkak tangan Bengkak kaki Perut membuncit dan keras saat ditekan Kurang kencing yang tidak normal Sakit saat kencing Kencingnya sedikit Kencingnya ada merah Tak ada darahnya 13 Ada sesuatu yang aneh dalam air seni Seperti protein Eritrosit Likosit Bakteri Urin Berbusa dan lain-lain Lutut dan kantong zakar pada pria Mempengkak Sering bergeringat Itu Tanda-tanda yang ginjalnya kurang normal Intinya begini kan Bagi kita orang-orang awan Kalau kita kepengen punya sehat yang Punya ginjal yang sehat Salah satu ikhtiarannya adalah dengan cara Meminum madu Yaitu setelah bangun tidur minum madu Baik tidur malam maupun tidur siap Kira-kira begitu ya Jangan lupa like, subscribe, dan share Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh